Dan dekatnya kita duduk di kebun sorda ini Dan mudah-mudahan Nihmah Allah sangat jasa diberikan kepada kita Khususnya Nihmah Sayyidat wa Nabiya Dan diketahkan Nihmah Sampai akhir hayat kita Amin Alhamdulillah Kita akan lanjutkan Pembacaan kita Kususus Mati Muhammadiyah Sayyid Muhammadin al-Mirin al-Bas al-Maliki al-Makdi al-Hasani Al-Rahim Allah wabarak Nabiya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil Barokah Berkahan dengan berkah Beliau dan Timur Yang sepatutnya Amin Yang keberadaan Tentang Nabi Isa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bahkan sebagian ulama berdapat Sebagian banyak ulama ya Yang kurminat ulama itu berarti banyak ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalau yang dihidup di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa Nabi beriman kepada Nabi tapi tidak sempat berjumpa berjumpanya hanya dengan sahabat itu namanya Nabi seperti U.S. Al-Kurumi itu hidup di zaman Nabi tapi tidak bisa berjumpa Nabi karena taat kepada ibunya ibunya sendirian dia berkhidmat sehari-hari dengan ibunya sehingga tidak sempat tapi Nabi sudah dengar Nabi sudah tahu dan Nabi memberi kabar tentang seseorang yang taat kepada ibunya yang bernama U.S. Al-Kurumi tapi ini sudah berjumpa Nabi kalau sahabat berjumpa Nabi tapi dalam keadaan sadar dalam keadaan hidup bukan dalam keadaan mimpi dan jika Nabi Isa nanti turun maka Nabi Isa akan memutuskan membukumi atau bertindak sesuai syariat Nabi Muhammad S.A.W. maka beliau itu pengikut pengikut Nabi Muhammad S.A.W. seperti Nabi Hidir juga ya Nabi Hidir kan sehari-harinya sesuai syariat Nabi ya solat berjamaah lima waktu sama seperti umat Islam yang lain dan beliau akan solat menjadi makmum berjamaah dengan orang Islam beliau nanti akan solat bersama umat Islam tapi menjadi makmum beliau suruh jadi imam tidak mau ini direwetkan dalam kitab hadis sohi ufari dan sohi muslim yang menurut ulama kitab paling sohi setengah aturan yang mana dari sahabat Abi Hurara atau Anhu beliau berkata kalau Rasulullah SAW bersyukur bagaimana menurut kalian jika nanti Ibn Maryam turun yaitu Nabi Isa turun diantara kalian semua wa imam hukum dan imam yang kalian saat itu minggung dari kalian bukan Nabi Isa jadi nanti Nabi Isa itu akan turun insya Allah tidak lama lagi kalau menurut tanda-tandanya ini tidak lama lagi beliau akan turun di waktu menjelaskan lalu beliau di seuruh makhidnya di kamar suksan itu sudah ada hadisnya Nabi yang menerangkan di kamar suksan makhidnya sudah ada sudah dibangun sudah ready sudah dipakai itu Nabi nanti beliau sama orang-orang disuruh dari imam beliau menolahi dan imamnya diantara kalian yaitu Muhammad bin Abdullah yaitu Muhammad jadi beliau makhid bagaimana Nabi Nabi nanti akan berimakmung kepada Muhammad bin Abdullah cucu Nabi Muhammad SAW berimakmung dan di riwayat suhi muslim bayan suhi muslim suhi muslim bayan suhi muslim bayan suhi muslim Beliau berkata tidak Sesungguhnya diantara kalian Kalian diantara kalian Sesama kalian Itu adalah para amir Para felipah Yang sudah diberikan oleh Allah Sebagai kehormatan Untuk umat ini Kalian yang lebih berah Daripada saya Wabi musnah Ahmad Yaitu di kitab musnahnya Imam Ahmad bin Hanbal Burunya di atas Imam Muslim Orang yang Paling banyak hafalan hatisnya Uman Ahmad adalah Imam Ahmad Di dalam musnah beliau Kemudian Kalau tahunya adanya bisa Bisa itu Kemudian ada yang mengatakan Silahkan Silahkan jadi Imam Madu Wayaqul beliau menjawab Dia takut Dan Imam Silahkan madu Imam kalian Wayaqul Bikum Salam Maksudnya Jadilah Imam Siapa Imam kalian Muhammad Yang menjadi Imam Nabi Isa berjamaah Dengan barah Jamah yang lain Wabi Sunnah Ibn Majah Dan dalam kitab Sunnah Ibn Majah Inna Isa Yaqulul Imam Nabi Isa akan berkata Kepada Imam Salam Salam Silahkan salat Ba'inna ha'ukimadlaka Itu di ikumat Maksudnya Ikumat ini Ya untukmu Ikumulah yang jadi Imam Walhasil Inna al-akhbar Tawata Biarna Isa Yusuf Lima Muman Yawma Yanjir Kelibatan Di umat Muhammadiyah Jadi Alhasil Ringkasnya Dari hadis-hadis Baik hadis Bukhadi Muslim Hadis Muslim Musnah Ahmad Sunnah Ibn Majah Walaupun Beda Redaksinya Beda Kata-katanya Isinya Sama Maka Ini namanya Mutawatir Mutawatir Itu Diriwayatkan oleh Orang banyak Yang tidak mungkin Bohong Sakin banyaknya Yang meriwadakan Jadi Hadis Yang sangat kuat Isinya Bahwa Nabi Isa Akan Menjadi Mak Mum Itu Intinya Itu Dan Beliau Itu Walaupun Menjadi Salah Salah Satu Umat Nabi Muhammad Dan Salah Satu Pengikut Nabi Muhammad Tapi Beliau Tetap Seorang Rasul Dan Seorang Nabi Rasul Dan Nabi Itu Nabi Itu Adalah Manusia Yang Mendapatkan Wahyu Dari Allah Tapi Tidak Diberintahkan Untuk Menyampaikan Atau Mengajar Orang Lain Kalau Rasul Nabi Yang Diberintahkan Untuk Berdakwah Atau Mengajak Atau Mengajak Wajib Tableh Disampaikan Dihajak Itu Rasul Berbedanya Jadi Jadi Mulia Rasul Daripada Nabi Tidak Semua Nabi Rasul Tapi Semua Rasul Yang Disangkakan Disangkakan Oleh Beberapa Orang Bahwa Beliau Itu Nanti Datang Di Tengah Tengah Umat Ini Tanpa Martabat Atau Kedudukan Sebagai Nabi Atau Suri Tidak Bisa Hilang Karena Meninggal Maksudnya Seorang Yang Telah Diangkat Oleh Allah Jadi Nabi Atau Jadi Rasul Tidak Hilang Makom Itu Kalau Sudah Meninggal Tidak Jadi Walaupun Sudah Wafat Nabi Tetap Nabi Rasul Tetap Rasul Apalagi Yang Masih hidup Nabi Masih hidup Jadi Daktar Nabi Dan Rasul Wakodja Amir Sahih Sudah Ada Dalam Riwayat Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Tidak Dirakukan Lagi Akan Turun Di Antara Kalian Nabi Ibn Mariam Nabi Nabi Isha Itu Dihangkan Kalau Dikalender Di Tagaran Tagaran Yang Islami Tidak Ada Istilah Wafat Isha Kalau Kalender Kandir Umum Karena Ada Wafat Isha Kemudian Kenaikan Isha Jadi Ada Wafat Ada Kenaikan Kalau Umar Islam Tidak Ada Wafat Yang Ada Kenaikan Karena Naik Ke Langit Diselamankan Oleh Allah Maka Nabi 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 Pada Saat Turun Di antara Kalian Hakaman Muksidon Beliau Akan Menjadi Hakim Atau Menjadi Pemimpin Muksid Yang Adil Jadi Beliau Nanti Akan Memimpin Menjadi Setelah Imam Mahdi Wafat Beliau Yang Akan Memimpin Beliau Akan Nikah Nabi Dimakam Di Makam Nabi Ayat Suruh Soliba Beliau Akan Mengatahkan Salib Salib Yang Ada Jadi Beliau Berdakwah Beliau Menyalahkan Orang Orang Beliau Akan Hancurkan Salib Salib Yang Ada Di Gerja Maupun Di Rumah Orang Orang Dan Itu Akan Terjadi Wajah Turun Hizi Beliau Mempuluh Bapi Wajah Beliau Akan Memutuskan Atau Mewajibkan Gizah Pajak Bukti Bagi Non Muslim Atau Orang Kafir Yang Hidup Di Tengah Tengah Tuhan Islam Atau Di Bawah Naungan Negara Islam Seperti Dan Ada Tambahan Yang Membuat Lebih Jelas Lagi Hadis Nya Abdullah Bin Mu'afil Yang Zilu Isaytu Maria Mengusadikon Bi Muhammad Alamin Ladi Rawah Untuk Rani Dan Adi Nuntil Dalam Syarah Kitab Al-Mawahib Al-Namia Di 5 Hadis 349 Yang Zilu Isaytu Isaytu Mahdi Musadikon Sebagai Pembenar Maksudnya Beriman Di Muhammad Kepada Nabi Muhammad Sallam Alamin Latihi Dengan Syarikatnya Nabi Muhammad Sallam Jadi Nanti Nabi Isaytu Akan Turun Akan Membenarkan Syarikat Nabi Muhammad Sallam Setinggal Orang Kristiani Kejelek Orang Nasrani Kejelek Ternyata Nabi Isanya Mengimani Nabi Muhammad Sallam Mengikuti Isaytu Sebetulnya Kejeleknya Itu Karena Kesalahan Redaksi Karena Kesalahan Keegoisan Pendeta Pendeta Dan Pastur Pastur Karena Telah Menyembunikan Kebenaran Dan Sekarang Itu Yang Breda Sudah Redaksinya Berubah Berubah Injil Itu Sudah Berubah Berubah Berkali-kali Ya Padahal Katanya Kalam Ilahi Kalam Nyatuhan Ya Kok Ada Banyak Yang Revisi Edisi Beda Jadi Sebetulnya Injil Sekarang Sudah Terbukti Injil Yang Ketua Yang Ditemukan Di Bawah Di Perpustaka Di Bawah Ternyata Injil Ketika Ternyata Injil Yang Asli Disitu Ada Beberapa Halaman Yang Menerangkan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu 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 Tapi Sebetulnya Di Injil Injil Itu Ada Kata-kata Bahwa Nabi Isha Mengatakan Saya Mbah Allah Saya Menyembah Allah Itu Ada Cuman Tidak Tidak Disampaikan Noreh Mendekat Dan Pastur Atau Disalah Tafsirkan Karena Redaksinya Sudah Dibubah Ubah Bahasanya Sudah Dibubah Ubah Sudah Tidak Asli Tidak Sebetulnya Nabi Nabi Isha Nanti Akan Muncul Lagi Akan Durtemui Dan Menjarankan Shariah Islam Beriman Tidak Nabi Tidak Tidak Ada Di Kalangan Para Rasul Yang Diikuti Oleh Rasul Yang Mengamalkan Shariah Yang Meninggalkan Shariah Yang Menginggalkan Allah Yang Diwahyukan Kepada Nabi Nabi Desebut Kecuali Nabi Muhammad S.A.W. Karena Beliau Adalah Nabinya Nabi Nabinya Para Nabi Waktu Isra Mikrod Nabi Muhammad S.A.W. Isra Itu Dari Mekrah Mahjidin Haram Ke Mahjid Aqsa Yang Dibari Sina Yang Diklaim Itu Punya Israel Padahal Israel Tidak Punya Apa Apa Negara Rumah Aslinya Dikasih Tumpangan Cuma Jahatnya Luar biasa Israel Nekam Matamoy Yahudi Dikejar Oleh Hitler Untuk Dibunuh Beberapa Keluarga Bine Dianak Kabur Fungsi Ke Palestina Minta Tumpangan Hidup Akhirnya Sebagian Orang Menerima Mereka Hidup Hidup Makan Di Rumah Orang Islam Kemudian Ada Sebagian Yang Sekarang Saksi Hidup Masih Ada Nenek Nenek Dia Ingat Sekali Suami Istri Ini Ke rumah Sakit Setelah Melahirkan Pulang Tidak Boleh Masuk Ini Rumah Saya Bukan Rumah Kamu Kejam Selamat Tidak Tidak Nenek Kejam Keluar Biasa Kanan Orang Kalah Bungkor Orang Kalah Yosef Padal Yang Masih Makan dia tidak kehujanan tidak kepanasan umat Islam dikasih makan boleh minum di rumahnya tahu-tahunya semua diusirin diambil rumah-rumah lalu mengklaim ini karena memang dibantu oleh orang-orang lain-lain kalau sekarang Saudi ikut-ikutan menjadi budaya orang rabbi dan jahudi negara saudinya bukan penduduk saudinya ada penduduknya banyak soalnya banyak ulama tapi sesuai sabdaan Nabi umurnya saudara itu satu abad dan anak-anak usai jadi Nabi Muhammad termasuklah kita cerita lagi dari Makkah ke Al-Aqsa sholat di sana Nabi menjadi imam siapa namunnya para Nabi itu pun sungguh Nabi 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 Sur itu para molekat penuh Al-Aqsa itu sholat berjamah Nabi yang menjadi imam baru Nabi naik ke langit satu dua tiga 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 sampai ke sebuah turun untah berjumpa Allah subhanahu wala la la dari Makkah ini disamping mengadai iblank umat Islam sejumlah dulu Muhammad dia mengadap ke Al-Aqsa baru dipindah ke kahbah semangkir ke makkah di iblank kita itu dan pernah sholat di Nabi Muhammad dengan para Nabi Nabi jadi Nabi Muhammad itu pimpinan dari Nabi-Nabi terdahulu karena di setiap kitab suci pasti ada cerita akan melahir akan muncul seorang Nabi yang di zaman dan seterusnya dan sebabkan diceritakan tentang umatnya kalau urusan Nabi itu diceritakan surat dunia orang Yahudi di zaman Nabi itu sangat kenal kepada Nabi Muhammad lebih kenal daripada ke anak-anak sendiri saking perincinya dalam Tawrat Zabur Injil tentang Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad sendiri itu pernah diceritakan disitu di kitab itu turun wahyu dari Allah menceritakan seorang umat yang luar biasa akhirnya Nabi Muhammad bertanya apakah ini umat itu bukan Nabi Muhammad belakang dan Nabi Muhammad pertama sudah senang dikira umatnya dia yang dikundi-kundi ternyata umat nanti kalau itu ya Allah jadikan saya umatnya jadikanlah hidupkan saya sampai ke zaman itu kata Allah tidak bisa jadi Nabi Muhammad sendiri ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cuma tidak bisa jadi ini kelebihan kesenewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di terusnya nampak sama sempurna dulu jadi kita kesini dulu insyaAllah kita lanjutkan menjaga akan datang tentang nama gembira untuk mendapatkan sorga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khususnya yang dikundi-kundi seperti kita ingin masuk ke zaman akhirnya mudah-mudahan kita semua diberikan syarat-syaratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam amin Allah amin mudah-mudahan kita yang sakit yang sedang punya keluhan penyakit segera diangkat oleh Allah sallallahu alaihi wa 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 sallam semoga mudah disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaih kan intenangkan kepada Allahana Bisa kita menghampuni orang-orang kita, menghampuni dulu kita, nama-nama, Deha. Pesan kami, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, baik di Kepul, maupun di India, maupun di beberapa negara yang sedang di dolinik, yang sedang dikejar-kejar, dianiaya, didebaki khususnya di Gaza, mudah-mudahan, Allah bukan kemenangan kepada mereka semua, itu dengan penerbahan, dan mudah-mudahan, musuh-musuh mereka segera dikalahkan oleh Allah SWT, amin, 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 dan doa yang terakhir, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia, segera diunikan kesatuan-persatuan, sehingga mendapatkan kemenangan, sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kemuliaan, kejahatan, keamanan, dan tenangan dalam hidup kita, untuk melahirkan Allah SWT, dan terima kasih kepada semua yang telah membantu kelancaran matrih ini, yang telah memberikan bidangan dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah yang membalas dengan balasan yang terbaik, agar pun tentang kehadiran kita, sudah pasti dicatat oleh Allah yang memberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan dikaburkan hajatnya, yang menjadi niat dan maksud kita semua, sekali lagi, saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Belum